Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat percinta anggrek Sahabat percinta tanaman Alhamdulillah Kita jumpa lagi di channel Kekini Anggrek Sahabat-sahabat apa kabar Saya berharap saya berdoa Sahabat dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan bahagia sejahtera Lahir dan batin Amin Sahabat-sahabat Setelah kemarin saya membuat video Tentang perawatan Keki Anggrek Anosmum Alba Nah untuk kali ini Saya juga masih mau merawat seputar keki Tapi untuk kali ini Keki yang akan saya rawat Yaitu keki Anggrek Dendrobium Bracteosum Dimana Anggrek Dendrobium Bracteosum Adalah Anggrek spesi Yang berasal dari Papua Sahabat-sahabat Saya sudah punya beberapa Anggrek Dendrobium Bracteosum Yang lumayan lama Saya rawat Dan ini lagi berbunga Sahabat Bunganya cantik Warnanya cetar Dan lumayan lama warnanya Sehingga membuat saya semakin suka Yang semula Saya tidak suka Ketika awal-awal Saya ditawari teman Untuk merawat Anggrek Dendrobium Bracteosum Saya sepertinya Oga-oga Karena Sekilas mirip sekundum Ya sahabat Bunganya mirip sekundum Ternyata Wow Setelah saya rawat Setelah saya punya Jauh Bedanya Maksudnya Jauh dari sekundum Sekilas waranya sama Tapi untuk ketahanan bunganya Jauh banget Ini Minimal Tiga bulan Bertahan bunganya Kemudian Bunganya juga Bersusun-susun Ini Bergantian Sehingga kan Tambah lama Jadi Dalam satu rumpun Jadi kelihatannya Selalu ada yang berbunga Seperti itu Sahabat-sahabat Ini juga Yang rumpunan ini Sudah bisa di-split Saya itu orangnya Gatel Kalau sudah lihat Seperti ini Tapi janganlah Kasian Ini lagi Berbunga Saya mau Nanam yang keki-keki Saja Yang itu Kebetulan Sudah ada Kekinya Tinggal kita Menanam Di Papan pakis Yang semula Kekinya Dikumpulkan Jadi satu Nah itu Mau saya pisah-pisah Saya tanam Di Papan pakis Ayo kita nanam Sahabat-sahabat Ini Keki Dendrobium Brapteosum Yang mau Saya tanam Mau saya pisah-pisah Untuk Saya tanam Di Papan pakis Ini sepertinya Kalau dipisah Ada Tiga Atau berapa Satu Kita lepas Lagi Sahabat-sahabat Anggrek Dendrobium Brapteosum Itu kan Tempatnya Jauh ya Sahabat Ini saya Jungle ya Sahabat Ini saya Beli Dulu Bibitnya Beli Dari Lestari Anggrek Ini Jungle Jadi Tadinya Itu cuma Tangke-tangke Kayak gini Tangke-tangke Batang-batang Yang agak Tua Nah Ini sekarang Sudah tumbuh Tanaman mudanya Nah Karena Tempatnya jauh Jadi Saya harus Merawat Dengan Sungguh-sungguh Dan Untuk Lebih Efisien Ya Maksudnya Untuk Lebih murah Saya Dalam Menjualnya Saya Merawatnya Keki Kemudian Nanti Menjualnya Ketika Sudah Jadi Tanaman Ketika Sudah Besar Maksudnya Sudah Besar Sudah Berbunga Seperti Yang Tadi Di Depan Saya Tunjukkan Ke Sahabat Sahabat Ini Dua Tiga Sama Ini Jadi Ini Lumayan Sudah Menjadi Tiga Tapan Ayo Kita Tanam Oh ya Sahabat Untuk Menanam Saya Menggunakan Pakis Papan Kemudian Yang Saya Alasi Dengan Akar Kadaka Untuk Pelembab Ya Sahabat Untuk Melembabkan Melembabkan Tempat Nempelnya Akar Jadi Ini Akar Kadaka Sudah Saya Cuci Sudah Saya Cuci Menggunakan Sabun Pencuci Piring Nah Kemudian Setelah Ditempel Seperti Ini Baru Kita Ikat Saya Menggunakan Untuk Mengikat Saya Menggunakan Tali Rafia Dan Tali Rafianya Ini Bisa Dibuka Nanti Ketika Akarnya Sudah Nempel Dengan Pakai Sepapan Nah Akhirnya Tiga Liritan Cukup Kita Ikat Jadi Tinggal Kita Rapikan Nah Jadi Sahabat Sahabat Saya Memperhatikan Untuk Tanaman Anggrek Dendrobium Braktosum Ini Kaki-kaki Yang merumpun Sama Dipisah-pisah Lebih cepat Tumbuh Besarnya Yang Dipisah-pisah Seperti Ini Jadi Dengan Cara Displit Dipisah Seperti Ini Dia Akan Semakin Cepat Pertumbuhannya Seperti Itu Ini Yang Satunya Lagi Sama Perlakuannya Yaitu Kita Ikat Kemudian Untuk Sekedar Saya Sampaikan Untuk Perawatannya Saya Selama Ini Merawat Anggrek Dendrobium Braktosum Ini Saya Letakkan Di bawah Naungan UV Jadi Dia Suka Panas Suka Panas Dan Berangin Tapi Bukan Berarti Dia Suka Cahaya Matahari Langsung Tapi Dia Suka Panas Jadi Selama Ini Saya Meletakkan Di Tawah Naungan UV Yang Secara Otomatis Panasnya Dia Akan Mendapatkan Cahaya Matahari Antara 80 Sampai 90 Persen Kemudian Kemudian Sirkulasi Udaranya Juga Bagus Karena Ini Saya Cantelkan Di Dinding Di Dinding Rumah Anggrek Seperti Itu Nanti Saya Tunjukkan Ke Sahabat Tempat Saya Meletakkan Anggrek Anggrek Ini Masih Ada Satu Lagi Sahabat Nah Disinilah Saya Meletakkan Anggrek Anggrek Dendrobium Braktosum Yang Baru Saja Tanam Ini Yang Tiga Saya Cantelin Kalau Itu Tanaman Lama Yang Ada Bunganya Itu Tanaman Rawatan Lama Kalau Ini Yang Baru Yang Tadi Saya Tanam Jadi Saya Letakkan Di Bawah Naungan UV Atasnya UV Kiri Kanannya Dindingnya Satutup Dengan Paranet Jadi Kalau Hujan Dia Tidak Kehujanan Langsung Tapi Dari Angin Dia Kena Air Hujan Tapi Dari Apa Ya Dari Dari Tampias Apa Ya Jadi Tidak Langsung Kena Air Hujan Tapi Kalau Panas Dia Lumayan Dapat Panas Yang Cukup Antara 80 Sampai 90 Persen Kalau Hujan Dia Tidak Kehujanan Langsung Dan Untuk Kebutuhan Sirkulasi Udaranya Juga Lumayan Cukup Banyak Karena Ini Lumayan Tinggi Ini Letaknya Sahabat Kira Kira Dari Bawah Dari Lantai Kira Kira 3 Meter Itu Letaknya 2 Setengah Sampai 3 Meter Itu Letaknya Nah Disini Saya Letakkan Bersamaan Dengan Angrek Dendrobium Sahabat Saya Memposisikan Atau Meletakkan Angrek Dendrobium Berawatan Saya Kemudian Tadi Saya Bilang Kalau Bunganya Mirip Dengan Sekundum Ini Kebetulan Angrek Sekundum Saya Sedang Berbunga Mil Sahabat Tuh Mirip Kan Sahabat Ini Angrek Dendrobium Sekundum Sedang Berbunga Jadi Bunganya Mirip Cuma Ini Umurnya Pendek Makanya Bunganya Tidak Tahan Lama Tidak Selama Angrek Dendrobium Beraktosum Sahabat Sahabat Tentunya Selama Pembuatan Video Ini Banyak Tutur Kata Yang Kurang Pas Banyak Kata Kata Yang Salah Untuk Itu Saya Mohon Maaf Terima Kasih Saya Ucapan Untuk Sahabat Yang Sudah Setia Menonton Video Kami Yang Sudah Memberikan Subscribe Like Comment Serta Bila Perlu Video Ini Silahkan Untuk Di Share Sekali Lagi Terima Kasih Dan Mohon Maaf Saya Iri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya